Kita harap mematikan mikrofon saat presentasi berlangsung, kecuali dipersilakan oleh pembicara atau moderator. Seluruh siang keempat, setelah acara selesai, peserta wajib membuat istasori pada Instagram masing-masing peserta... Pak, tutupnya, maaf pintunya. ...segrinsuit materi yang disampaikan oleh pembicara. Seluruh siang kelima, buat caption semenarik mungkin dan jangan lupa untuk tag Instagram at 5 tag duisi. Seluruh siang keenam, peserta yang aku tercepat akan memiliki caption menarik dan mendapatkan reward. Seluruh siang ketujuh, pemenang reward akan diumumkan pada Instagram at 5 tag duisi. Seluruh siang keelapan, pemenang dapat menghubung JP yang tertera pada panitia. Untuk kata cara menjawabnya, mikrofon tetap di-news kecuali pemadari dan moderator. Yang kedua, peserta yang bertanya atau berpendapat silakan tulis di kolom komentar dengan mengisi format, nama, istasi, dan bertanya. Yang ketiga, moderator mempersilahkan penanya untuk online jika bergenan. Yang keempat, ketika sudah diperbolehkan oleh moderator, silakan mikrofon, dinyalakan, dan memberikan pertanyaan atau argumen. Yang keenam, apabila dirasa jaringan terkendala atau suara putus-putus, maka diperbolehkan pertanyaan melalui kolom komentar dan akan dibajakan oleh moderator. Baik, berikut merupakan rules dari pelatihan heistis pada pagi ini. Untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kahima, yaitu Mas Latif Waludi. Halo, Mas Latif. Ya, halo, Dek Yilda. Suaranya masuk. Ya, baik, Mas. Langsung saja sambutannya Mas Latif. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih waktunya, Dek Yilda. Yang saya hormati, Bapak Abdul Halim, SDMT, PhD, selaku Kepala Program Studi Tekniki Mia UISI. Yang saya hormati, Pak Deni, selaku pemateri Heistis Training yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Yang saya banggakan, teman-teman Himatik UISI Kabinet Harmoni, utamanya teman-teman ISPT, selaku penyelenggara yang berkenan untuk menyelenggarakan acara yang saya kira sangat bermanfaat untuk kita pada pagi hari ini. Dan yang saya hormati dan banggakan semua peserta yang hadir pada forum pagi hari ini. Saya buka, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat, berupa kesehatan yang luar biasa di tengah pandemi ini, kita masih bisa berkumpul di dalam acara yang insya Allah baik. Dan insya Allah juga untuk perbaikan untuk diri kita sendiri dan untuk lingkup yang lebih luas. Utamanya dalam hal terkait kemampuan kita dalam mengoperasikan suatu aplikasi yang saya kira sangat penting untuk dunia teknik. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, salawat serta salam. Semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kelak nanti kita di akhirul zaman mendapatkan syafatnya dan berbondong-bondong menuju surga bersama. Gak banyak yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman ISBT, Pak Deni yang sudah berkenan untuk menyempatkan waktunya untuk sharing bersama pada pagi hari ini. Dan mohon maaf juga saya sampaikan kepada peserta bahwasannya ISIS training ini sempat mundur satu atau satu minggu ya, sekitar satu minggu. Dikarenakan memang ada suatu kendala yang tidak bisa kita tolerir atau tidak bisa kita tolak seperti itu. Dan yang pasti untuk Pak Deni dan keluarga semoga senantiasa sehat selalu. Dan semoga ke depan senantiasa diberikan keberkahan. Dan semoga nanti senantiasa ke depan acara-acara semacam ini juga lebih mudah lagi dan senantiasa tetap terjalan, tetap berjalan dan adanya keberlangsungan seperti itu. Dan mungkin ini juga besen buat teman-teman peserta khususnya untuk teknik kimia WISI sendiri ya. Acara-acara semacam ini sangat penting untuk kita, utamanya untuk mahasiswa. Utamanya untuk mahasiswa karena sangat penting kemampuan dalam mengoperasikan suatu aplikasi, utamanya aplikasi yang ada kaitannya dengan dunia teknik itu sangat penting. Dan himatik WISI mencoba untuk memfasilitasi itu semua, baik dari perangkaian acara training ini nanti yang insya Allah akan berjalan dua hari ke depan. Atau juga melalui sebuah komunitas-komunitas yang ada di himatik WISI ya. Semoga itu semua juga mampu menjadi sebuah ajang atau wadah bagi teman-teman untuk mengembangkan diri, utamanya di bidang keahlian dalam mengoperasikan suatu aplikasi atau software ini tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga acaranya pagi hari ini berjalan dengan lancar dan dua hari ke depan berjalan dengan lancar pula. Dan semoga nanti ada suatu ilmu yang kita dapatkan untuk perbaikan dalam mengikup diri kita masing-masing dan mengikup yang lebih luas. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Latif atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu pre-test beserta absensi. Linknya yang akan dikirimkan oleh Panitia di kolom komentar. Untuk waktu pre-testnya yaitu 10 menit. Jadi teman-teman Panitia bisa linknya dikirimkan melalui kolom C. Baik, silakan teman-teman peserta semua untuk absensi dan pre-test terlebih dahulu. Waktu pre-testnya yaitu 10 menit. Silakan teman-teman untuk pre-test terlebih dahulu. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya, untuk Panitia, kedengeran nggak suara saya? Terdengar Bapak. Terdengar Bapak. Coba saya ini ya, share screen dulu ya sambil pesertanya ngerjain pre-test. Saya coba ya. Iya baik, Pak. Silakan. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Bentar, coba saya. Slide-nya berubah ya? Ganti-ganti ya? Iya, Pak. Oke. 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 Terima kasih. 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 Oke. Terima kasih. 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 cuma Rp50.000.000. Nah, kalau teman-teman misalkan ada kesempatan nanti kalau kerja misalnya training resmi dari Spentek, itu biayanya itu sekitar Rp1.650.000 USD. Kalau misalkan asumsi Rp1.000.000 itu harganya Rp14.000.000 maka biaya training resmi itu sebesar Rp23.1.000.000 atau sekitar Rp7.7.000.000 per hari. Nah, itu jadi manfaatin benar-benar kesempatan kali ini biayanya juga jauh sangat murah tapi hati-hati nanti kalau menggunakan software bajakan ya, karena kan ini kita softwarenya bajakan bukan yang asli nah, seperti itu. Meskipun sekarang sih kalau teman-teman lihat banyak Spentek juga ngasih sertifikasi cara gratis ya, coba cari aja di link in, itu banyak kok yang share-share apa, link kalau misalkan teman-teman mau ngambil training gratis dari Spentek. Ya, alhamdulillah sih dengan adanya pandemi, mereka udah mulai ngasih training gratis ya oke, sekarang baru kita mulai cara penggunaan Aspen Isis ya basically sebenarnya pengguna langkah untuk menggunakan sebuah proses simulasi ini baik itu Aspen Isis Aspen Plus, Camcat ataupun segala macam itu sama jadi ada tiga step awal yang teman-teman harus define atau harus teman-teman tentukan yang pertama adalah memilih komponenis maksudnya apa jadi teman-teman itu harus memilih kemikal apa yang nanti akan disimulasikan apakah dalamnya itu ada pemisahan pemisahan metanol air berarti teman-teman harus pilih metanol dan air seperti itu kemudian yang kedua adalah pemilihan fleet package atau persamaan termodinamika itu juga harus dipilih tuh nah pilihan termodinamika persamaan termodinamika banyak mulai dari persamaan ideal atau enggak pengguna Robinson atau enggak SRK ya kan atau enggak apa Asmes Tim segala macam nah itu banyak pilihannya nanti metodologi cara pemilihan nanti saya jelasin ya karena kan pilihannya banyak tapi yang jelas jarang sekali menggunakan persamaan gas ideal kalau misalnya persamaan gas ideal kan cuma teman-teman digunakan waktu kuliah tapi kan kalau misalkan udah kerja itu kan kondisi pabrik kondisi proses yang ada di pabrik itu jarang sekali kondisinya itu kondisi gas ideal nah terus yang ketiga ini tentatif tentatif itu artinya bisa dilakukan bisa juga enggak tergantung dari simulasinya kalau misalkan di simulasi teman-teman itu tidak ada reaksi contohnya di simulasinya itu hanya proses pemisahan purifikasi maka teman-teman enggak perlu membuat reaction setnya tidak perlu membuat persamaan reaksinya tapi kalau misalkan di simulasi teman-teman itu ada reaksinya ada reaktornya maka teman-teman wajib untuk membuatnya step ketiga ini jadi langsung aja kita mulai nah ini tampilannya kelihatan ya tampilannya silahkan teman-teman langsung buka aja simulasinya nah step pertama adalah teman-teman klik yang new disini ya oh iya kebetulan saya pakai aspen versi 9 kalau teman-teman ada yang pakai di atas saya enggak masalah sih kalau misalkan pakai versi 8.8 juga oke nah yang terbaru itu kayaknya udah sampai versi 12 saya masih pakai versi agak lama versi 9 tapi perbedaannya enggak terlalu signifikan kok nah ini teman-teman klik new ya nah seperti ini tampilannya ya nah teman-teman lihat nih yang di bagian ini nih yang saya arahkan dengan menggunakan Mosa ya disini properties disini ada component list ada fluid package dan ini teman-teman kalau lihat warnanya itu masih merah ya masih merah belum biru seperti yang di bawah-bawahnya nah ini yang tadi saya bilang langkah pertama dalam melakukan simulasi teman-teman harus memilih component list component list itu memilih chemical apa yang akan disimulasikan di dalamnya nah contoh ini nanti nah oke ini nanti dibaca aja ya sama teman-teman ya saya jelasin intitinya aja nah contoh ya contoh pada simulasi ini teman-teman diminta untuk memilih komponen C2 etana propana dan normal hutang nah sekarang teman-teman tinggal pilih nih disini cara milihnya teman-teman lihat disini ada add ya di add klik nah nanti disini udah ada nih si aspen IC itu punya data bank chemical-chemical apa aja yang tersedia teman-teman bisa scroll pilih macem-macem ya sangat banyak ya kan tapi pada case kali ini kita hanya memilih C2 etana etana kita pilih add makanya akan berpindah nih kesini ya nah ini adalah komponen chemical yang kita pilih kita sudah memilih etana kemudian apa propana ya C3 oke kemudian kita pilih lagi apa normal butan disini ada iso butan ada normal butan kita pilih yang normal butan nah kalau udah nanti warnanya jadi biru nih teman-teman ya lihat ya yang disini yang semula kotaknya merah seperti di bawah ya yang seperti fleet package sekarang jadi biru artinya teman-teman sudah melakukan step pertama yaitu memilih komponen list nah oke selanjutnya teman-teman akan memilih fleet package atau persamaan termodinamika yang akan digunakan nah caranya teman-teman klik fleet package yang ada disini kemudian klik add ini ada pilihannya nih banyak ya chemical-chemical apa aja yang kita bisa sorry persamaan termodinamika atau fleet package apa aja yang bisa kita gunakan nah pasti disini ada timbul pertanyaan mendasar bagaimana metode pemilihan dari fleet package tersebut nah teman-teman harus perhatikan nih pemilihan fleet package itu akan sangat mempengaruhi hasil perhitungan simulasi ya gampangnya kan kalau misalnya teman-teman belajar termodinamika termodinamika sate kalau nggak salah persamaan termodinamika nah kan pasti persamaan basic itu PV sama dengan NRT itu kan persamaan gas ideal kemudian kan kalau teman-teman belajar kan ada persamaan peng Robinson SRK RK itu kan ada tambahan tambahan konstanta konstantanya nah itu tambahan konstanta itu untuk mendekati kondisi aktual nah seperti itu makanya pemilihan fleet package akan sangat mempengaruhi perhitungan dari hasil simulasinya seperti itu nah disini udah saya berikan sedikit tentang rule of thumb ya rule of thumb bagaimana cara memilih fleet package nah ini contoh misalkan prosesnya itu proses apa misalkan proses day duration gas alam menggunakan peng Robinson terus shore water cryogenic perspiration vacuum tower ethylene tower terus high hydrogen system reservoir system steam system hydrate inhibitor chemical system ataupun high effulation nah ini juga ada nih metodologinya nah seperti ini ya ini apa algoritma pemilihannya apakah chemicalnya itu polar atau non-polar misalkan kalau yes ada polarnya nah apakah dia electrolyte atau enggak kalau bukan berarti no apakah pressurnya di atas 10 bar misalkan yes nanti ini bisa dipilih nanti ujung-ujungnya kita pilih terus juga ada ini juga pilihan-pilihannya ya perspiration prosesnya gas processing gas treating petroleum ripening petrochemical ya kan chemical electrolyte polymer segala macam nah ini nah untuk case kali ini karena kita tadi pilihannya itu adalah tetan propan dan normal butan jatuhnya kan itu kan sebenarnya kan gas ya gas processing nah biasanya sih kalau untuk oil and gas banyak menggunakan fleet package peng Robinson ya nah jadi kita pilih peng Robinson untuk simulasi kali ini kita pilih ya disini peng Robinson nah maka dia akan oke kalau misalkan teman-teman salah milih contoh misalkan teman-teman klik asme steam nah maka dia akan ngasih tau nih incompatible component ya etan normal butan propan itu enggak cocok untuk persamaan fleet package asme steam karena asme steam ini cocoknya untuk steam power plant ya untuk pembangkit oke jadi kita pilih peng Robinson oke peng Robinson nah tadi yang saya bilang yang utama itu kan stepnya itu kan satu tadi pemilihan komponen list yang kedua adalah pemilihan persamaan termodinamika atau fleet package nah karena simulasi kali ini kita tidak ada reaksinya maka kita enggak perlu nih klik reaction ini jadi kita bisa langsung masuk ke simulationnya ya tapi kalau misalkan nanti besok hari kedua coba kita pelajari yang ada reaksinya nanti kita perlu membuat persamaan reaksi di bagian reaction sini ya jadi untuk hari ini kita enggak ada reaksi sama sekali kita hanya unit operasi dan proses pemisahan jadi langsung kita masuk ke simulation nah seperti ini ya tampilannya ini ada palet nih teman-teman saya jelasin dulu disini ada palet di palet ini kalau teman-teman lihat disini adalah equipment-equipment yang banyak digunakan di pabrik ya seperti separator cooler heater ya ada heat exchanger ada expander ada kompresor segala macam ada piping segala macam nanti kita pelajari nih fungsinya dari masing-masing icon ini kemudian kalau misalkan nih teman-teman mau bikin menara distillasi absorber nah ada di bagian kolom nah ini ada distillation kolom terus ada reflect absorber ada regular absorber ini juga ada absorber ya segala macam nah ini kemudian ada juga dynamic nah ini dynamic ini proses control nih jadi ini dipakai kalau teman-teman ingin melakukan simulasi yang dynamic nah untuk kali untuk dua hari ini kita melakukan simulasi yang steady state nah nanti kalau misalnya teman-teman udah jago di steady state teman-teman bisa melakukan simulasi dynamic nanti jatuhnya itu kayak teman-teman belajar pengendalian proses tuh jadi kita masukkan konstanta-konstantanya nilai PNID-nya ya proportional integratif derivatif ya nanti dimasukkan nah itu kemudian ada juga revenue ini alat-alat yang banyak dipakai di unit revenue seperti fluid catalytic cracking hydro cracker ya kan isomeration kemudian ada hydro processing ya nah ini catalytic reformer nah ini banyak digunakan di revenue kemudian apa lagi common dynamic custom nah ini custom ini dia itu jadi aspirin assist itu bisa interkoneksi dengan software-software lain terutama software yang untuk di bagian upstream ya seperti Olga pepsim segala macem nah ini bisa disini ya terus apalagi kalem udah sih paling ya sebelumnya maaf ini teman-teman peserta sepertinya ada yang ikut mengikuti langkah-langkah ya bapak jadi ada yang itu bilang kecepatan oh aduh oke oke sebentar saya ulang lagi ya baik lagi nah jadi tadi kan kita yang pertama kan milih komponennya udah ya milih komponen udah semua kan etan propan normal butan udah kan semua gimana udah semua kan yang ketinggalan di bagian mana pas bagian apa yang ketinggalan tadi setelah memilih flip package pak oh flip package kan udah tuh pilih peng Robinson abis itu klik simulation nih di bagian sini kan ada properties nih yang laburan di bawah ada simulation nah klik simulation nanti kalau klik simulation tampilannya seperti ini ya itu tadi saya jelasin nih palette disini nanti teman-teman bisa memilih apa equipment-equipment apa saja yang digunakan nah selain tadi nih yang saya jelasin di common column ada juga nih panah panah warna merah dan panah warna biru nah yang merah teman-teman kalau deketin itu dia akan muncul namanya adalah material stream kemudian kalau yang merah kalau di deketin itu dia namanya energy stream bedanya apa nanti saya jelasin ketika kita mulai simulasi aja ya terus kalau misalkan nih teman-teman kelupaan masukin chemicalnya ada yang ketinggalan nah untuk balik lagi ke tahap awal tadi teman-teman bisa langsung klik properties nih yang ada simbol labu Erlundmeyer maka nanti dia balik lagi ke yang ini ya kalau misalkan contoh salah milih prepackage atau chemicalnya ada yang kurang komponen listnya nah itu nanti tinggal klik itu aja oke nah kemudian kalau misalkan palette-nya ini ke close ya bagaimana cara memanggilnya bisa klik F4 ya F4 atau teman-teman klik disini ada di atas nih ya ada home ya home economic dynamic view customize resources disini ada flow sheet or modify teman-teman bisa klik nih flow sheet or modify kemudian disini ada model and stream nanti akan muncul lagi jadi bisa banyak cara ya seperti itu oke kemudian disini ada ya apa pilihannya ini nanti aja nanti saya jelasin sambil jalan oke nah sekarang kita coba mulai ya simulasinya jadi ini adalah flow sheetnya flow sheetnya disini teman-teman di dalam flow sheet ini teman-teman bisa masukkan berbagai equipment ya prosesnya mau kayak gimana nanti disini ya kita buka dulu soalnya nah ini penjelasannya ya nanti silakan dipelajari nah common itu apa aja column apa aja dynamic apa aja reopening apa aja nanti silakan dibaca nah ini ceritanya kita akan melakukan simulasi kesetimbangan gas dan liquid ya jadi nanti kita akan mempelajari konsep dew point and bubble point nah sebelum saya mulai coba saya tanya dulu mungkin ada peserta yang mau jawab apa perbedaan dari dew point dan bubble point silakan kalau ada yang mau jawab silakan bisa raise hand nanti nyalain ini aja nyalain apa micnya silakan sebelum saya lanjut biar diskusi kita dua arah saya mau nanya nih apa sih definisi dari dew point dan bubble point yang teman-teman pelajari di bangku kuliah silakan ada yang mau jelasin ke saya oke Nur Fitri Maktirah silakan Mbak Nur nyalakan mic silakan langsung ngomong aja kalau menurut saya yang dew point itu yang kayak mengembun gitu Pak kalau yang bubble point itu mau oke angkatan berapa Mbak semester berapa eh sorry semester 8 oh semester 8 berarti udah lagi bikin skripsi ya lagi bikin tugas tugasnya apa tugas perancangan kan ya perancangan pabrik oke oke ada lagi ya makasih Mbak ada lagi yang lain mungkin satu orang lagi kalau mau berpendapat apa sih dew point bubble point itu mungkin bisa melengkapi dari penjelasan Mbaknya silakan raise hand nanti langsung open mic harus berani ya berpendapat ya nanti kalau kerja soalnya nanti harus saat meeting teman-teman nanti belajar juga berpendapat ya oke silakan ada lagi yang mau berpendapat ingin melengkapi ya silakan ada lagi yang mau berpendapat oke ada ada Mbak Iran sama Mas Imam mungkin ya silakan yang cowok aja deh biar ini biar cowok dan dia tadi kan cewek sekarang cowok Mas Imam silakan apa sih dew point ya jadi setahu saya dew point itu pengampunan sehingga terjadi sebuah droplet atau butiran-butiran cairan sedangkan untuk bubble point itu suatu zat yang menguap sehingga terjadi bentuknya sebuah gelombong uap seperti itu sorry ya saya banyak minum saya disuruh dokter suruh banyak minum oke oke jadi oke tadi penjelasan dari Mbaknya dan Masnya ya benar tapi mungkin saya akan coba melengkapi lagi jadi dew point itu adalah suatu kondisi campuran ya pada kondisi pressure ataupun temperatur tertentu sehingga pada kondisi tersebut muncul liquid ya liquid atau kondensat pertama kali ya jadi mulai mengembun pertama kali sedangkan bubble point adalah sama tadi definisi yang termirip cuma bubble point itu adalah munculnya vapor atau uap pertama kali nah pada simulasi ini ya pada simulasi ini kita akan mempunyai campuran etan propan butan dengan komposi campuran dalam persen masa ya 20% untuk etan propan itu 30% normal butan itu 50% nah kalau temperaturnya ini kita set pada 5 derajat Celsius dan tekanannya itu 2 atm nah kita diminta cari tahu pada kondisi tersebut campuran ketiga komponen tersebut berada pada kondisi apa gas liquid atau campuran nah seperti teman-teman tahu kan apa apa ya lalu bentar apa fase sebuah campuran ataupun sebuah campuran ya itu kan tergantung dari kondisi temperatur dan pressure gampangnya gini misalkan teman-teman punya campurannya itu liquid ketika teman-teman panasin terus temperaturnya naik maka dia akan lama-lama menjadi uap begitu pun juga sebaliknya nih kalau teman-teman punya uap terus teman-teman dinginkan lama-lama dia bisa mengembun nah itu kan pengaruh temperatur pressure juga mempengaruhi ya pressure juga mempengaruhi kalau teman-teman belajar ya sebuah gas kalau lama-lama ditekan 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 pada temperatur yang tetap maka lama-lama dia akan menjadi apa liquid nah begitu juga sebaliknya nih kalau teman-teman punya liquid terus tekanannya diturunkan ya kan secara bertahap pada temperatur yang tetap maka lama-lama dia akan apa menjadi uap nah itu makanya teman-teman pelajaran kestimbangan gas dan liquid ini sangat penting ya kalau teman-teman contoh aplikasinya itu di industri ya itu teman-teman pernah dengar gak LNG liquefaction natural gas dan LPG liquefaction petroleum gas basically dia adalah gas ya teman-teman terutama LNG ya dia kan komponen utamanya adalah metan tapi apa sih proses engineer ini mengkondisikan temperatur dan pressure tertentu sehingga yang semula-mula fasenya itu gas bisa menjadi liquid sehingga ketika ditransport dia itu volumenya akan lebih jauh lebih kecil ketimbang gas nah seperti itu jadi vapor liquid equilibrium ini banyak dipakai di industri migas ya nah itu makanya kita akan coba cari tahu campuran ini dengan temperatur 5 derajat dan tekanan 2 TM ini dia itu berada pada fase apa gas liquid atau campuran nah seperti itu nah mungkin coba saya tanya lagi tadi mas Imam kira-kira mas kalau dugaanmu ini ini fasenya apa gas, liquid atau campuran gas dan liquid kira-kira gas ya oke nanti kita cek ya apakah dia gas liquid atau campuran ya nah sekarang nah tadi disini kan ada campurannya ya nah untuk membuat campuran tersebut kita gunakan material stream bukan energy stream nah jadi di material stream ini teman-teman bisa masukkan kondisi operasinya temperatur pressure laju alir laju alir mallnya laju alir masanya terus komposisinya itu ada di material stream kalau energy stream teman-teman hanya bisa masukkan berapa besarnya energi yang dibutuhkan itu biasanya nanti energy stream itu dipakai kalau untuk equipment-equipment nah sekarang kita ambil dulu material stream yang warna biru ini ya taruh nanti warnanya itu jadi biru terang kayak gini nah kita klik maka tampilan seperti ini ya dialog boxnya kotak dialog dari material stream tadi nah stream namenya bisa teman-teman ganti ini kan angka 1 bisa diganti misalkan stream one terserah mau diganti namanya apa nah itu nanti akan berubah namanya ya di depannya nah kemudian disini enaknya aspen-aspen itu dia ngasih tau step apa aja yang harus kita lakukan nah teman-teman perhati nih kotak yang disini yang warna kuning ini adalah step yang harus kita kerjakan terlebih dahulu jadi si aspen-aspen itu meminta kita memasukkan komposisinya karena disini komennya adalah unknown composition tidak diketahui komposisinya untuk informasi disini aspen-aspen ini penggunaan bahasanya bahasa Inggris ya jadi gak bisa kita ganti pakai bahasa Indonesia jadi ya menggamu teman-teman harus terbiasa dengan menggunakan bahasa Inggris nah cara untuk memasukkan komposisinya disini ada nih di bagian worksheet ya kan disini kan ada condition di condition ini teman-teman bisa masukkan temperatur pressure saju alir ya nah untuk masukkan komposisi ada di bagian composition-nya teman-teman klik disini composition maka teman-teman bisa masukkan ya nah di soal ini kan satuannya itu kan dalam persen masa sedangkan defaultnya si aspen-aspen itu dia adalah persen mole atau mole fraction nah untuk mengubahnya ya kan bisa nih teman-teman ubah persen masa jadi persen mole ya dengan menggunakan berat molekul nah tapi kan itu kan manual ya nah kalau pakai simulasi ini teman-teman nggak perlu hitung manual jadi teman-teman tinggal klik nih disini di edit ya nah teman-teman bisa milih nih basis unitnya itu composition basisnya itu apa apakah persen mole atau mole fraction atau persen masa atau mole flow atau mass flow ya atau liquid volume of fraction atau liquid volume of flow nah yang kita gunakan adalah mass fraction mass fraction ya nah sekarang kita masukin nih komposisinya etannya 20 30 50 oke 20 30 50 nah ada dua cara kalau teman-teman masukin dalam persen berarti kan 20 30 50 nah total disini adalah harus 100 ini 1 E plus 0 2 maksudnya 1 kali 10 pangkat 2 atau 100 nah ini kalau teman-teman masukin dalam persen kalau teman-teman masukin dalam fraksi artinya kan nanti yang teman-teman masukin 0,2 0,3 0,5 ya nah totalnya harus 1 nah jadi disini tuh fungsi total itu untuk memastikan apa teman-teman sudah masukinnya benar atau enggak nah ini kan cuma 3 komponen gampang ya di cek tapi kalau misalkan komponennya ada 25 komponen atau ada 30 komponen ya kan nah nanti teman-teman cek aja totalnya itu 1 kalau teman-teman pakainya fraksi atau 100 kalau teman-teman masukinnya dalam persen nah ini udah kita klik ok nah seperti ini nah ini kalau kita mau cek nih ya ini kan mas fraksi bagaimana kalau udah mole klik aja basis disini mole fraksi nah jadi kalau persen mole ini komposisinya seperti ini nah kalau mau dibalikin balikin lagi aja mas fraksi nah seperti itu oke nah selanjutnya adalah apa disini dia temperaturnya itu 5 derajat celcius dan tekanannya 2 atm nah kita lihat lagi disini si aspenesis dia mintanya apa nah unknown temperatur tidak diketahui temperaturnya jadi teman-teman harus masukin temperatur masukinnya dimana masukinnya di condition nah ini nah disini temperatur ya nah ini kan satuannya fahrenheit nih bisa aja dimasukin tadi berapa sih 5 derajat ya teman-teman masukin 5 nanti disini dipilih celcius nah ini nah tapi kan gak efisien ya harus ngubah-ngubah bisa gak sih dari awal satuannya satuan pakenya ini berarti satuan SI ya kan derajat celcius atm nah ini bisa diubah nih ubah satuan disininya caranya adalah disini ini di home nih ya ada disini ada unit set di klik unit set nah teman-teman bisa memilih nih disini satuan unitnya itu apa nah contoh kan kalau tadi derajat celcius atm kan berarti SI ya satuan SI standar internasional nah kita klik oke maka kalau kita klik lagi disini nah depannya itu udah celcius tapi pressure masih kilopascal gak masalah nah kalau misalkan teman-teman mau customize bisa tadi klik unit set misalkan nih S ini ya teman-teman copy nah nanti ada new user yang baru ini saya udah banyak nih karena udah dipakai macem-macem nanti new user yang terbaru disini kan 20 nanti teman-teman klik nanti teman-teman scroll ke atas teman-teman ganti nih ya tadi kan kita pengen pressernya itu atm nah cari di bawah pressure pressure ini pressure ya ini kan kpa diganti aja pakai atm nah kalau udah teman-teman klik new user yang terbaru ini bisa diganti juga ya ini uic saya ganti di uic training nah ini ya saya pakai klik saya klik ok nah maka dia langsung atm ya jadi gak usah di klik-klik diubah-ubah ya meskipun gak digantiin set pun gak apa-apa tapi cuma nanti pas masukin perhatiin diganti satuannya disesuaikan oke selanjutnya tadi apa tekanannya adalah 2 atm 2 atm ya nah oke nah kemudian flow rate tidak diketahui laju alirnya sebenarnya untuk mengetahui fase sebuah campuran itu flow rate itu gak perlu ya jadi cukup teman-teman masukin komposisi temperatur dan pressure maka si aspenesis bisa menghitung bisa memberitahu menginformasikan kecampuran kita tuh fasenya itu apa nah teman-teman perhati nih lihat disini ya disini udah ngasih tau nih fasenya itu apa ada yang bisa ngebaca gak kira-kira tadi campuran yang tadi itu gas liquid atau campuran fasenya nah ini di simulasinya dia udah ngasih tau nih kalau teman-teman perhatiin dengan jeli ada sebuah informasi yang dia ngasih tau fasenya itu tuh apa mungkin ada yang mau menjawab silahkan ada yang mau menjawab silahkan fasenya apa disini campuran ini campuran tadi 20% 30% 50% etan propanoma butan dalam persen masa terus kita set temperaturnya 5 derajat celsius tekanannya 2 atm dia itu campurannya gas liquid atau apa nih disini gas liquid atau campuran gas dan liquid bisa kelihatan ya disini teman-teman silahkan kalau ada yang mau berani menjawab rest hand aja bisa kelihatan disini ada kalau teman-teman perhatiin ada informasi yang sudah diinfokan aspenisis ke kita jadi kita bisa tau nih campuran ini tuh pasenya itu gas atau liquid ada yang mau menjawab silahkan oke silahkan coba mbak ada 2 orang tadi yang resen mbak siapa tuh minta tolong moderator dibantu untuk dibacakan siapa tadi ada 2 orang tuh resen silahkan ada mbak sama mas dapik tadi sama satu lagi ada mas mas bahari oke silahkan ya tiga-tiganya boleh silahkan satu-satu dari yang tadi silahkan moderator aja nentuin mana yang pertama yang pertama tadi mas bahari mungkin ya silahkan ya baik pak coba menjawab ya pak fasenya itu paper atau gas itu taunya dari mana mas karena di paper atau face fractionnya itu satu oke satu oke yang lain silahkan untuk mbak mikrima gimana kalau dari saya sama pak sama kayak mas bahari dari paper fractionnya itu oke terus satu lagi tadi yang terakhir siapa tuh mas gapi saya juga sama pak dari fasenya fractionnya itu favor oke oke makasih untuk ketiga peserta yang sudah berani menjawab saya cukup apresiasi ya nah jadi jawabannya benar ya jadi dengan campuran tadi dengan komponen yang tadi terus temperaturnya itu 5 derajat celsius dan tekanan itu 2 atm campuran itu fasenya itu dalam kondisi gas kita taunya dari mana dari vapor fraksi jadi kalau misalkan nih lihat teman-teman perhatikan kalau data yang kita masukkan kita kan masukin data nih dia itu warnanya biru itu artinya data yang kita masukkan ke aspen high-cisc sedangkan yang warna hitam itu adalah apa data yang dihitung oleh si aspen high-cisc jadi outputannya nah ini jadi si aspen high-cisc itu sudah mengestimasi dengan campuran tadi dan pressure tertentu dan temperatur tertentu ternyata dia itu fasenya itu dalam fase vapor fraksinya itu 1 artinya gas kalau misalkan teman-teman menemukan vapor fraksinya itu 0 berarti dia liquid terus kalau nilainya antara 0 dan 1 berarti dia campuran campuran gas dan liquid nah seperti itu nah oke sekarang kita masukin aja flow rate-nya flow rate-nya misalkan mesh flow-nya 1 ton 1 ton berarti kan 1000 1000 kg per hour nah maka dia warnanya ada akan hijau oke ya dan kalau kita lihat gambarnya ini disini birunya itu jadi biru gelap ya dan semula itu kan biru terang ya nah oke nah sekarang coba kita ganti ya kita ganti tadi kan yang teorinya kan kalau temperaturnya itu semakin diturunkan maka yang semula gas dia bisa lama-lama menjadi liquid nah sekarang kita turunkan misalkan 0 derajat nah dia masih oke misalkan minus minus 20 derajat celsius nah lihat teman-teman disini angkanya berubah 0,5091 artinya dia itu fasenya campuran gas dan liquid 0,5091 nya itu dalam fase gas sisanya adalah liquid nah kalau kita turunkan terus misalkan sampai 50 nah dia sudah liquid ya seperti itu nah sama halnya juga dengan tekanan kalau tekanan kita naikkan ya tekanan kita naikkan misalkan 10 atm nah dia sudah menjadi apa liquid nah kalau tekanannya kita misalkan 5 atm nah dia campuran ya nah itu jadi dengan teman-teman mengubah temperatur dan pressure teman-teman bisa tahu pastinya itu adalah gas liquid atau campuran seperti itu nah sekarang hmm nah ini saya pengen teman-teman ya membuat PT diagram ya ingat ya ada ingat gak PT diagram itu apa kalau pelajaran termo pasti itu dipelajari tuh grafik PT diagram dari sebuah campuran nah sekarang kita close dulu aja ya kita close nah sekarang caranya memunculkan PT diagram itu teman-teman klik kiri ya di bagian stream satu ini ya teman-teman klik dulu ya klik kanan kemudian di klik kiri nah kemudian klik create stream analysis oke ada yang ketinggalan gak ada ya oke saya lanjutin lagi ya kemudian create stream analysis kemudian klik and flop nah envelope ya ada yang ketinggalan gak ada ya saya minum dulu gak ada sepertinya bapak nah kemudian klik disini ada apa di design sampingnya itu ada performance di klik oke nah disini tabel type-nya bubble point do point ya oke sekarang pilih aja bubble point gak masalah kemudian klik plot nah disini adalah si aspen analysis sudah menggambarkan PT diagram dengan sumbu x-nya adalah temperatur sumbu y-nya itu adalah pressure nah disini teman-teman perhati nih nah PT diagram ya nah coba saya mau tanya nih ke salah satu peserta ada yang mau ini bantu saya nih di daerah sebelah sini nih bentar saya sniffing tool dulu ya let's screenshot dulu nah nah ini bagian A ini B ini C nah saya mau nanya nih ke peserta A itu itu kalau misalkan nih pada kondisi pressure temperatur sekian dia berada di daerah A artinya fasenya itu apa gas liquid atau capretus kalau B itu apa fasenya kalau C itu fasenya apa silahkan ada yang mau menjelaskan ya saya gimana ada yang mau menjelaskan A itu oke Imam ya silahkan saya izin menjawab saya menurut saya setahu saya untuk A ini termasuk pada area DuPont dimana di area A itu termasuk daerah itu pada fase liquid sedangkan untuk B itu diantara DuPont dan Bubble Point dimana itu pada fase campuran sedangkan C itu pada fase gas dimana di atas pada gas merah itu merupakan garis bubble point seperti itu oke ada lagi yang mau menjawab mungkin makasih mas Imam ada lagi yang lain yang mau menjawab satu orang lagi coba ada yang mau menjawab oke siapa ada yang mau menjawab satu orang lagi saya tunggu untuk menjawab oke ada yang mau menjawab satu orang mungkin ingin berbeda pendapat atau pendapatnya sama silahkan yaudah saya coba jawab ya oke makasih tadi mas Imam sudah menjawab tapi mau saya repisi sedikit ya dari penjelasan dari mas Imam minta tolong diperhatikan juga dari teman-teman oke yang garis biru ini benar ini adalah dew point ya dew point yang garis merah ini ya ini bubble point nah ini kan ada nih apa penjelasannya ya di sini ya di pojokan sini dia ngasih tahu nah tapi tadi nih yang benar yang B itu berarti daerah campuran disini berarti fasilnya itu gas dan liquid nah tapi yang di daerah A ini ya A ini ya kan di sini kan biru itu kenapa dew point ya kan berarti apa di sini kan campuran nah berarti di sebelah sininya itu kawasan apa vapor kan definisi dew point itu kan munculnya liquid pertama kali ya kan berarti kalau munculnya liquid pertama kali fase sebelumnya itu dia bukan fase liquid tapi gas makanya di daerah A itu merupakan daerah fasenya itu gas nah sedangkan di C ini dia kan dekat dengan bubble point nah bubble point itu apa sih definisinya munculnya vapor ataupun uap pertama ali nah kalau munculnya vapor berarti initial fasenya itu adalah apa dia itu apa liquid liquid yang dipanaskan ya kan terus-terus dipanaskan secara terus-menerus nah atau temperaturnya itu diturunkan secara terus-menerus lama-lama dia akan muncul apa uap pertama kali nah itulah artinya apa dia berarti initial kondisi awalnya itu merupakan liquid jadi daerah A itu merupakan daerah gas B itu merupakan daerah campuran sedangkan si C ini adalah daerah liquid nah seperti itu nah jadi dengan PT diagram ini teman-teman bisa menentukan kondisi operasinya jadi kalau teman-teman punya apa punya PT diagram untuk LNG nah teman-teman bisa tahu tuh berapa sih kondisi operasinya si LNG pasti dia berada di main di wilayah yang C karena C itu kan liquid nah makanya si LNG itu tuh fasenya itu liquid nah seperti itu ya nah itu juga kalau misalkan teman-teman tugas perancangan nih ini ada separator dua fase ya kan nah berarti apa kondisi operasinya itu harus berada di wilayah B karena di wilayah B itu fasenya adalah gas dan liquid sehingga bisa dipisahkan kalau misalkan teman-teman masukkan ke separator berada di wilayah C ya nggak bisa dipisahkan dong gas dan liquid karena C ini adalah liquid aja ataupun misalkan kondisinya di daerah A nah berarti dia gas aja jadi nggak bisa dipisahkan jadi kalau misalkan teman-teman ingin menentukan kondisi operasi dari separator lihat PT diagramnya ya dia harus berada di wilayah campuran gas dan liquid sehingga bisa dipisahkan seperti itu nah terus PT diagram itu juga berlaku hanya untuk satu campuran satu komposisi kalau komposisinya berubah contoh misalkan ya disini misalkan disini propannya 0 disini 0,5 terus oke nah sekarang saya klik klik kiri create stream analysis and flop nah maka teman-teman bisa lihat nih bentuk dari grafiknya pun beda dengan yang ini ya contoh misalkan nih di temperatur 60 ya 60 derajat tekanan 10 atm dia berada di wilayah A kalau disini apa 60 coba ya 60-20 ya 60-20 dia campuran kalau disini yang lama itu 60-20 dia ada di sini ya nah berubah ya lokasinya ya nah itu jadi PT diagram itu hanya berlaku untuk sebuah satu campuran aja jadi kalau komposisnya berubah maka PT diagram itu juga akan berubah seperti itu nah oke oke mungkin itu untuk penjelasan tentang vapor liquid equilibrium dewpoint dan bubble point nah mungkin ada yang mau bertanya dulu silahkan ada yang mau bertanya dulu ini untuk materi pertama tentang dewpoint bubble point saya rasa sudah cukup ya menjelasan tentang persimbangan gas dan liquid ya teman-teman kalau mau bertanya silahkan raise hand atau ditulis di kolom komentar nanti saya tentu becahkan sebelum dilanjut oh ya terus sama satu lagi nih saya jelasin juga bisa juga nih misalkan nih temperaturnya teman-teman delete ya pasenya teman-teman masukin 0 nah maka temperaturnya itu akan terhitung otomatis nih disini minus 39,76 artinya artinya minus 39,76 ini merupakan apa berada pada kondisi bubble pointnya ya tadi kan bubble point itu kan munculnya vapor pertama kali berarti dia fase mula-mula adalah apa adalah liquid jadi kalau teman-teman masukin 0 disini berarti temperatur pressure disini adalah temperatur pressure pada titik bubble pointnya nah kalau misalkan diganti 1 nah ini berarti apa temperatur dan pressure pada kondisi dew pointnya ya tadi kan dew point kan definisinya adalah munculnya liquid pertama kali berarti inisial kondisi awalnya dia berupa pepper ya itu jadi bisa seperti itu coba kalau kita masukin 40 inis 40 nah maka dia kondisinya adalah liquid seperti itu oke ada yang mau tanya silahkan belum saya lanjut oke nampaknya nggak ada ya oke saya lanjutkan lagi aja nah oke untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang separator 2 fase dan 3 fase nah ini kalau separator 2 fase ada feed inlet kemudian fase yang terpisah cuma menjadi 2 yaitu vapor dan liquid ya sedangkan untuk separator 3 fase dia inletnya 1 nah disini fase yang terpisah itu adalah 3 macam yang pertama dalam fase gas terus yang liquidnya ini dia terpisah berdasarkan perbedaan densitynya jadi contoh disini minyak minyak dan air kan kalau kita campur minyak dan air kan akan membentuk lapisan lapisan atasnya minyak lapisan bawahnya itu adalah air air kan densitynya lebih berat ketimbang minyak sehingga nanti minyak ini akan ada disini ada ada baffle ya nanti dia akan overflow overflow dia akan jatuh ke sini dia keluar sebagai liquid dengan density yang lebih ringan sedangkan ini adalah liquid yang density nya berat atau biasanya air seperti itu ini jadi ini nanti simulasinya saya punya campur tadi kita lanjutin dari simulasi tadi aja kita punya etan propan butan ya ini apa laju alirnya 20 kg per hour 30 50 total berarti laju alirnya adalah 100 kg per hour ya kemudian temperaturnya itu minus 5 pressure nya itu 2 atm laju alir totalnya itu 100 kg per hour terus dia masuk ke separator nanti akan terpisah gas dan liquid nya seperti itu ya kita coba ya ini saya ubah dulu komposisinya saya edit berarti tadi berapa 0,2 0,3 0,5 ya 0,2 0,3 0,5 ya udah kita klik ok kondisinya tadi temperaturnya berapa temperaturnya ini adalah minus 5 tekanannya 2 atm minus 5 tekanannya 2 atm ya kemudian laju alir totalnya adalah 100 kg per hour nah ini lihat fapor praksinya 0,9051 berarti dia ada gas dan ada liquid kita close kita ganti ya kita ganti dulu deh kita ganti disini namanya fit kemudian kemudian fit ini akan masuk ke mana ke separator dua fase kita ambilnya disini di common disini kan ada nih separator kita klik kita taruh masukkan ke dalam flow sheet seperti itu nah nah kemudian kita klik dia kan warnanya masih merah tuh ya nah warnanya kan masih merah tuh nah bisa kita ganti namanya ya kita kasih nama separator separator 1 misal saya kasih nama nah kemudian perhatiin lagi nih disini ada kotak warna merah tulisannya apa dia require fit stream membutuhkan stream umpan berarti dia butuh inletnya ya kan inletnya ini kan fit ya nah teman-teman tinggal klik disini maka udah ada pilihan fit nah di klik aja maka dia akan masuk ke dalam separator nah setelah itu perhatiin kotak merahnya dia commentnya itu berubah lagi dia disini requires product stream dia membutuhkan product stream berarti membutuhkan outputannya disini outletnya itu ada dua yang vapor dan yang liquid ya disini ya nah karena disini kita belum ada streamnya maka kita klik disini kita mau kasih nama apa nah contoh saya kasih nama vapor vapor outlet nah maka dia akan muncul tuh ya kan stream vapor outlet terus kita disini kasih nama juga liquid outlet nah itu maka dia langsung oke dan warnanya berubah ya nah oke kalau udah di close dulu nah ini kita rapikan panah-panahnya seperti ini seperti ini ya nah terus kita pengen ngecek nih pengen ngecek masing-masing stream disini ini tadi kan ini 100 kilo berapa kilogram per hour yang jadi vapor berapa kilogram per hour yang menjadi liquid nah itu bisa kita cek caranya macam-macam ya salah satu caranya kita klik aja alatnya si separator ya nah disini ada design sampingnya ada reaction disampingnya ada rating terus disampingnya itu ada worksheat pilih yang worksheat nah itu teman-teman nah bisa dilihat tuh ya yang liquidnya itu laju alirnya 11,45 kilogram per hour sedangkan papernya itu 88,5 ya nah terus kita pengen tau komposisi masing-masingnya berapa nah ini kan komposisinya nih ini kan sorry ini komposisinya itu dalam persen mol ya nah kalau liquidnya seperti ini ya dia banyak mengandung normal butan karena normal butan kan rantai panjang ya dia lebih rantai berat dia mudah mengalami kondensasi makanya disini normal butannya itu komposisnya tinggi nah ini vapor outletnya seperti itu nah oke bisa juga kita apa munculkan tampilannya seperti ini jadi langsung di luarnya itu muncul kotak-kotak yang ini caranya adalah contoh yang fit ya yang fit teman-teman klik fitnya terus klik kanan show table nah ini maka akan muncul seperti ini nah ini kan keterangannya cuma temperatur present molar flow nah kalau mau ditambah bisa teman-teman klik kotak ini nah misalkan molar flow nya itu mau di remove bisa di remove nah kemudian ditambahin variable apa mau dimunculkan contoh saya mau tambahkan mesh flow nah ini saya klik mesh flow saya klik ok maka muncul terus saya mau tambahkan juga laju alir masa masing-masing komponen jadi saya klik master komponen mesh flow nah ini master komponen mesh flow nah ini saya klik etan nah etannya kan 20 kg per hour terus saya klik lagi master komponen mesh flow nah ini propan propannya 30 kg per hour terus saya tambahin lagi master komponen mesh flow normal butan nah ini ya kalau udah saya close maka dia akan muncul tuh data-datanya nah kemudian kita lakukan yang sama di apa masing-masing outletnya di vapor klik kanan show table saya klik disini saya remove yang molar flow tuh saya add variable tambahkan mesh flow terus saya tambahkan lagi master komponen mesh flow etan propan normal butan ini di klik di pojok nanti dia langsung menengah ini ya teman-teman perhatikan 20 kg etannya yang fit yang sebagai vapor 19,759 berarti nanti sisanya itu sebagai liquid nah seperti itu nah kita tambah kita tambahkan lagi show table kita klik kita mulat kita remove kita add variable kita tambahkan mesh flow kemudian master komponen mesh flow etan open normal butan kalau kalau udah nih ini kan bisa dikecilin biar semua ini atau klik ini aja dia akan langsung muncul di tengah-tengah nah ini sekarang coba nih teman-teman ya perhatiin kalau misal temperaturnya diturunkan lagi minus 15 nah maka akan berubah juga misalkan minus 20 nah dia akan langsung otomatis berubah disininya misalkan minus 30 berubah ya minus 40 nah contoh yang saya bilang kita shoot trade stream analysis ya envelope nah ini contoh contoh misalkan teman-teman pressure-nya itu misalkan tadi misalkan pressure temperaturnya 20 pressure-nya 15 atm ya kita ganti ya pressure temperaturnya itu 20 ini 15 atm nah maka dia liquid ya teman-teman nah maka kalau misalkan dia itu kita feeding ke separator tidak ada proses pemisahan karena dia fasenya itu liquid kalau kita lihat dari pt diagramnya maka yaudah yang keluar itu cuma liquid doang nah makanya tadi yang saya bilang pt diagram itu penting dalam penentuan kondisi operasi separator ya jadi kalau mau bisa terpisahkan dia fasenya itu harus ada berada di fase campuran jadi nanti teman-teman tinggal melihat pt diagramnya temperatur pressure-nya berapa ditentukanlah disitu ya kalau misalkan itu hitungan manualnya biasanya pakai persamaan antoin ya kan ada tuh di buku smith panis persamaan antoin oke seperti itu nah ini untuk separator dua fasenya mungkin ada yang mau nanya dulu dari teman-teman silahkan ada yang mau nanya dulu silahkan dari teman-teman oke kayaknya gak ada iya belum ada sepertinya oke nanti terakhir gak apa-apa oke bentar ya saya minum dulu sorry oke selanjutnya kita akan separator tiga fase nah untuk fit separator tiga fase ini selain ada C2 C3 C4 dia ada C13 dan H2O nah terus kemudian dia fitnya itu temperatur 5 derajat celsius pressure-nya 1 ATM nah kita diminta menentukan komposisi berapa sih komposisi dari masing-masing separator outlet ya kan terus light fraksi outletnya dan heavy fraction outletnya serta laju alir di masing-masing stream produknya nah nanti seperti ini nanti sama sih nanti seperti ini simulasinya oke kita save dulu aja yang ini saya kasih dulu no 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 selamat menikmati nah kemudian kita klik file, kita klik new nah ini kita buat baru nih buat baru nah tadi sama kita pilih komponenisnya nah komponenisnya tadi ada etan propan normal butan sama C13 nah ini C13 sama apa? air H2O H2O, water nah seperti ini nah kemudian kita pilih fleet package nya sama kita masih pakai fleet package pengroh binson udah ya kalau udah komponenis fleet package langsung masuk ke simulation seperti ini nah sekarang kita ambil material stream kita klik kasih nama dia fit nah sama tadi unknown composition kita masukkan komposisinya disini nah komposisinya itu dia apa? percent mall ya 20, 20, 20, 20, 20 semuanya 20% rata percent mall berarti ini kita edit langsung kita masukkan disini ya kan udah mall fraksi 20, 20, 20, 20, 20, 20 totalnya 100 ya dan klik ok nah kemudian unknown temperature kita masukkan temperaturnya temperaturnya berapa tuh? temperaturnya 5 derajat celsius pressure 1 atm temperaturnya 5 derajat celsius pressure nya 1 atm nah kemudian apa lagi? oke oh dia disini gak ada laju alirnya ya tapi gak masalah laju alirnya kita masukkan aja 100 kilo ya disini bisa makan 100 kilo nah langsung ok nah ini kan dia fasenya kan 0,5328 berarti ada gas dan ada liquid nah sekarang baru kita ambil separator 3 fase 3 phase separator adanya di common sini yang ada di palette kita ambil kita taruh disini kita taruh disini kemudian kita klik nah dia requires feed stream dia membutuhkan feednya feednya kan berarti kan ini ya stream yang namanya feed nah kita klik disini udah ada nah untuk product streamnya ada 3 vapor light liquid ini berarti liquid yang light yang ringan maksudnya yang density yang ringan contohnya minyak tadi kemudian ada heavy liquid disini liquid yang densitynya berat yaitu air kita kasih nama disini vapor terus disini oil terus disini water nah oke ya nanti langsung udah oke nah kita rapikan dulu seperti ini ya nah kalau kita mau lihat disini laju alir masing-masing produknya bisa di worksheet sini nah ini masuknya 100 yang jadi oil itu 60,82 yang jadi vapor itu 33,92 yang jadi air itu 5,262 nah kalau kita melihat komposisinya nah itu yang water dia 100% air nah yang oil ya ini yang vapor ini komponennya nah kalau teman-teman mau apa mau pakai show table kayak tadi silahkan caranya tadi kan udah saya jelasin tuh klik misalkan fitnya kita klik klik kanan show table nah itu bisa dimunculkan nanti tinggal di klik aja misalkan ini mau di remove di add variable nya apa ya kan misalkan mesh flow nah itu nah ini nanti bisa tambah-tambah yang lain silahkan sama yang ini juga bisa ya bisa kita munculkan tadi show table nya ya seperti itu nah disini saya mau jelasin bagaimana cara membuat report menampilkan report di Aspen Hisys nah disini ada ya report ya saya close dulu di home ini ada yang namanya report ya home ada namanya report nah di klik ya nah kita akan meng-create report ya membuat kita klik create nah kemudian apa insert ada disini insert data sheet data page yang kita ingin masukkan ya nah biasanya saya pilih pick all object of given type nah saya akan pilih apa material stream saya add energy stream saya add terus unit operasi saya add kemudian kemudian kalau udah saya klik done dan itu artinya sudah nah ini ya tiga item yang saya pilih nah bisa teman-teman review nah maka dia report nya itu akan muncul nah itu nah ini jadi material stream feed datanya apa aja sih nah ini bisa ketahuan density nya molar density terus berat molekulnya seperti apa nah itu ya nah itu ya nah karena ini kita pakai bajakan ya report nya itu bisa ketahuan kalau kita pakai bajakan kenapa contohnya dari sini nih nah company name not available kalau kita pakai yang original kan biasanya kan yang punya itu kan perusahaan nanti nama perusahaan kita akan muncul nah ini kan disini tulisannya company name not available terus itu yang pertama dan yang kedua perhatian disini license nya itu apa disini company name not available jadi nanti juga akan muncul nama perusahaannya ya jadi ini ketahuan banget kalau ini kita pakai yang bajakan nah oke nah ini kan misalkan nih bisa langsung di print atau ya atau kalau misalkan nggak punya printer bisa kita print setup nah disini formatnya itu adanya itu adalah microsoft xps document writer ya kita klik disini kemudian klik ok nanti kalau kita print nah maka akan muncul ini nah ini nah kita ini kita kasih nama ya keyport isys tapi formatnya dalam bentuk xps document ya kita taruh saya taruh di ini taruh disini ya save oke saya close nah terus tadi kan ini ya tinggal kita ini aja hps to pdf to pdf converter online nah saya pilih yang ini nah saya upload file simulation nah ini ada report i-sys saya klik open biarin dia ini lagi convert nah habis itu saya download dapet saya format nah reportnya dalam bentuk pdf jadi dia jadi dia tidak ada pilihan pdf nya di save di bsf nya itu dalam bentuk xps dokumen nanti tinggal di convert online aja nah seperti itu oke oke ya jadi itu oke ada yang mau nanya dulu kira-kira sebelum kita lanjut oke kalau tidak ada saya lanjutkan lagi ya jadi itu tadi kita sudah belajar vapor liquid equilibrium separator dan cara membuat report di aspen-isys kemudian ini saya akan menjelaskan tentang alat penukar panas disini ada heat exchanger ya dimulai dari cooler heater dan heat exchanger sendiri nah itu oke nah jadi yang pertama kita akan mempelajari tentang cooler nah disini fungsinya cooler itu untuk menurutkan suhu kalau misalkan perubahan suhu itu menyebabkan perubahan fase dari gas menjadi liquid maka disebut sebagai condenser nah disini ceritanya saya punya fit berupa saturated gas vapor dari paraksilin pada tekanan 2 atm flow nya itu 100 kg mol per hour nah fit tersebut akan melewati 2 alat penukar panas alat pertama berupa condenser yang fungsinya hanya untuk mengubah fase fitnya menjadi saturated liquid kemudian alat kedua berupa cooler yang bertujuan untuk menurunkan temperaturnya hingga mencapai 50 derajat celsius nah berapa besar energi diperlukan untuk kedua alat tersebut nah jadi nih ada 2 alat yang pertama condenser yang pertama cooler jadi disini fitnya itu vapor saya kondensasi menjadi liquid disini kemudian liquid itu saya turunkan lagi menjadi liquid yang temperaturnya 50 derajat celsius saya diminta menghitung berapa sih kebutuhan energi di masing-masing 2 alat ini nah seperti itu oke kita coba ya coba saya close dulu oke ini saya save dulu save as parator 3 fase file new case oke nah sekarang saya pilih dulu komponen listnya karena disini simulasinya itu berupa parasilin berarti saya pilih parasilin 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 coba silin nah ini nah ini parasilin ya p silin p f nah ini aja oke komponennya hanya parasilin aja ya kemudian saya pilih fluid package fluid package-nya itu saya add kita pakai peng Robinson karena parasilin itu jatuhnya itu masih turunan hidrokarbon oke kemudian saya masukkan ke simulation saya pilih dulu matrius streamnya berupa fit saya kasih ganti nama nah sekarang komposisinya meskipun disini hanya parasilin tetap kita harus isi saya edit berarti dia satu jadi seolah-olah parasilin murni nah kemudian saya klik oke nah kemudian disini apa soalnya itu dia berada dalam kondisi saturated vapor pada tekanan 2tm nah berarti kan saya di soal ini tidak dikasih tahu berapa temperaturnya nah berarti itu temperaturnya itu nanti dihitung oleh si aspen isis caranya gimana tadi disini cluenya adalah kondisinya fitnya itu adalah saturated vapor ya karena saturated vapor berarti papal praksinya kita masukin 1 1 dan tekanannya itu berapa tekanannya itu 2tm saya masukkan tekanannya 2tm nah maka temperaturnya akan terhitung 166,9 derajat celsius itu adalah saturated paper untuk paraksilin pada tekanan 2tm nah kemudian laju alirnya di soal tidak disebutin kita masukin aja 100 kg per hour oke ya nah seperti itu fitnya nah sekarang kita ambil coolernya nah coolernya itu adanya di apa di common sini ya di palet di palet di sini ada common terus di sini ada cooler coolernya saya letakkan di sini nah cooler yang pertama saya ganti nama adalah condenser nah inletnya adalah yang si fit nah outletnya saya kasih nama ya dia minta product stream artinya dia butuh outlet outletnya saya kasih nama saya kasih nama apa ya out aja lah out 1 seperti itu nah kemudian apa dia requires energy stream nah ini adanya di sini nih energy streamnya saya kasih nama key 1 nah kemudian nah kemudian apa dia dia minta unknown delta P kita diminta masukkan delta P atau pressure drop nah kalau teman-teman tahu kan setiap equipment itu dia memiliki pressure drop ya nah untuk HE biasanya sih saya setting di pressure dropnya itu di nilai 10 PSI nah cara masuknya di mana di sini kan design connection kemudian di bawahnya itu ada parameter nah di klik parameternya kemudian teman-teman masukin delta P pressure dropnya tadi saya 10 PSI PSI seperti itu nah kemudian di sini apa unknown duty tidak diketahui duty duty itu adalah energinya tidak diketahui usaha energinya berapa sih dari alat ini nah kira-kira nih teman-teman logikanya ya logikanya ya kenapa si Aspenesis ini belum bisa menghitung berapa kebutuhan energi pada alat kondenser ini kira-kira kenapa coba ada yang mau menjawab dari peserta logikanya kalau teman-teman orang teknik kimia pasti paham ya apa sih parameter apa yang belum kita masukkan sehingga menyebabkan si Aspen ini si software ini belum mampu menghitung energi yang diperlukan ya ada yang mau menjawab silahkan mungkin bisa saya bantu cari teman-teman gitu pak ya biar enggak ngantuk boleh dari dari Mas Duwiti Mas Duwiti Halo Mas Duwiti ya halo kira-kira apa mas kenapa si Aspenesis ini di alat ini dia belum mengetahui duty duty itu maksudnya energinya dia belum bisa menghitung energinya kenapa mungkin ya izin ya izin menjawab ya mungkin si Aspennya belum mengetahui outputan seperti apa yang kita inginkan nah oke itu oke makasih Mas Diki jawabannya benar ya jadi kenapa belum bisa dihitung dihitung energinya karena itu tadi kita belum men-define atau menentukan outputan dari si alat kondenser ini nah di soal itu apa cluenya cluenya itu kondenser itu fungsinya untuk mengubah fasenya yang semula gas menjadi liquid artinya apa artinya nanti disini ini teman-teman perhatiin ya outputannya ini ya outputan disini ini dia harus dalam kondisi liquid nah baru nanti si aspenesis itu bisa menghitung berapa energi yang akan dilepas nah cara memasukkannya bisa dengan dua cara yang pertama ya teman-teman klik kondensernya kan disini design sampingnya itu ada rating ada worksheet nah disini kan ada nih feed out key 1 nah feed itu inletnya output 1 itu adalah outputannya key 1 itu adalah energy streamnya nah di bagian out 1 ini teman-teman bisa masukin nih vapornya vapor praksinya berarti kan kalau liquid itu berarti nilainya 0 nah maka langsung oke langsung terhitung berapa energi yang perlu dilepas oleh si kondensernya itu cara yang pertama atau cara yang kedua saya dilihat dulu ya disini teman-teman bisa klik stream outletnya nah kemudian teman-teman bisa masukin disini vapor praksinya adalah 0 nah sama aja nanti keluar ya nah terus ditanya berapa sih energi yang perlu dilepas oleh si kondenser ini untuk mengubah fasenya dari paper menjadi liquid nah teman-teman klik key 1 klik kanan show table nah ini 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 energi yang perlu dilepaskan oleh si kondensernya seperti itu oke selanjutnya tadi setelah keluaran dari kondenser dia kan temperatnya berapa tuh masih 149,7 ya masih sekitar 150-an lah ya saya bulatkan nah ini mau diturunkan lagi temperaturnya menjadi 50 derajat celcius kita diminta menghitung berapa energi yang perlu dilepas untuk alat kedua yaitu cooler ya saya close dulu saya ambil lagi nih cooler disini saya taruh disamping sini ya saya ganti namanya menjadi cooler nah seperti biasa dia akan apa meminta feed stream ya saya pinahin dulu kesini dia akan dia akan meminta feed stream feednya ini adalah out 1 ya ya keluaran dari kondenser kita klik out 1 nah kemudian diminta product stream product streamnya berarti outletnya nah outletnya terserah mau kasih nama apa untuk kali ini saya kasih namanya out 2 nah maka dia akan muncul out 2 ya nah kemudian dia butuh energy stream nah disini saya kasih nama key 2 nah kemudian unkenau delta P saya masukkan pressure dropnya 10 psi tadi cara masukinnya sama kayak yang di kondenser disini di design kan ini awalnya connection di bawahnya ada parameter di klik parameter kemudian kita masukin disini delta P atau pressure dropnya 10 psi nah kemudian disini unkenau duty tidak diketahui energinya ya belum bisa dihitung energinya oleh si aspen nah sama seperti yang tadi kita belum menentukan kondisi keluarannya itu seperti apa nah caranya caranya juga sama ada dua bisa melalui worksheet sini atau teman-teman langsung klik di bagian stream outnya nah kalau saya saya klik dari worksheetnya ya terbesar dulu nah ini ada worksheet nah ini keluarannya yang kedua ya stream out 2 nah kita kan pengen tadi apa temperatur keluar jadi 50 derajat celsius nah kita klik maka energinya akan terhitung nah seperti itu saya rapikan saya klik show table nah itu ini ya jadi ini total energinya key 1 untuk proses kondensasi key 2 itu untuk proses penurunan temperatur lebih besar di key 1 ya karena kan proses kondensasi kan latent heat ya latent heat kan biasanya lebih besar dibandingkan proses yang kedua ini kan dia kan cuma menurunkan temperatur berarti panas sensibel nah seperti itu nah itu jadi ini contoh dari penggunaan cooler mungkin ada yang mau nanya dulu silahkan sambil saya save juga ada yang mau nanya dulu silahkan kalau ada yang enggak ada ya saya ingin bertanya oh ya silahkan kan biasanya kita itu juga menemui kes-kes yang dimana yang diketahui itu dari produknya kalau dari produknya yang diketahui buat kita mencari fitnya itu gimana Pak apa produknya diketahui untuk nyari apa contohnya apa contohnya biasanya itu kalau di yang baru-baru ini kita itu kan disuruh menghitung itu ya Pak produk yang dihasilkan oleh sebuah pabrik kemudian kita disuruh menghitung kira-kira berapa fitnya gitu apa aja gitu sih Pak jadi yang diketahui itu dari produknya kalau itu penjelasannya panjang ya ya mungkin nanti besok saya jelasin mudah-mudahan ada waktu jadi nanti besok itu kalau emang kita masih ada waktu coba kita mensimulasikan pabrik ya pabrik DME di methyl ether dia ada fitnya dia ada produk keluarannya nih nanti kita coba hitung balik bisa enggak kalau itu sih panjang sih Mbak maksudnya apa untuk tahu berapa fitnya kan biasanya kan kita hitung dulu tuh kalau di TPPK itu kan misalnya kita asumsi fitnya 100 kg per hour misalnya kemudian nanti keluaran produknya berapa misalkan produknya dapatnya 90 kg nah berarti kan kalau misalkan kapasitas pabrik kita 1 juta ton berarti kan tinggal dibagi aja tuh rasionya kan nanti ketahuan berapa fitnya nah itu seperti itu sih Mbak itu sih apa panjang ya maksudnya untuk ngitungnya cukup panjang nanti kalau emang besok masih ada waktu nanti kita coba buat dimethyl ether ya kalau ada waktu ya soalnya kita kan ternyata ini cuma 2 hari singkat nah itu saya sih berusaha untuk jelasin yang basic-basicnya dulu aja nanti itu pengembangan silakan teman-teman pelajari masing-masing baik Bapak terima kasih Pak iya oke oke kalau nggak ada saya lanjutkan lagi nah ini kita disini untuk alat menukar panas selanjutnya adalah heater ya disini fungsinya adalah untuk menaikan suhu jika kenaikan suhu ini menyebabkan perubahan fase dari liquid menjadi gas disebut evaporator ya nah disini ceritanya fitnya ini merupakan ethylene glycol temperaturnya 40 derajat celsius ke kanan 2 tm laju alirnya sebesar 1,5 ton per hour nah kemudian fit akan dinaikan temperaturnya hingga mencapai 100 derajat celsius berapa besar energi yang dibutuhkan gunakan pengrobison untuk split package-nya nah seperti itu ini kita heater doang ya yang kita simulasi bukan evaporator oke sekarang kita coba klik file new case kemudian kita add kita pilih add gilin wah glycol coba glycol nah ini ya e-glycol ethylene glycol ya kita klik nah ini ethylene glycol ethylene glycol nah kemudian kita pilih fluid package fluid package-nya kita gunakan fluid package-nya itu pengrobinson aja gak masalah nah oke ya sudah oke kemudian kita masuk ke simulation oh ya bentar ya saya ke toilet dulu ya panitia saya close mic dulu bentar mungkin 3 menit lah ya 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 Terima kasih. 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 dia minta, saya klik di parameter hiltapenya 10 psi nah, kemudian unknown duty kenapa kita belum bisa menghitung energinya, karena kita belum menentukan kondisi keluarannya, nah kondisi keluarannya itu temperaturnya diminta 100 derajat celsius nah, seperti itu maka energinya sudah terhitung ya nah ini saya klik kanan, show table nah ini, ini energi yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur atleng glikol dengan laju alir 1,5 ton per hour dari 40 menjadi 100 derajat celsius seperti itu oke kemudian apa lagi udah ya nah, kemudian selanjutnya baru kita kita menggunakan heat exchanger dimana dia ada media pemanas dan media ada ada ini ada apa ada apa cold side dan hot side-nya nah, kalau tadi kan yang heater dan cooler itu kan dia gak ada media pemanas ataupun media pendinginnya kita cuma menghitung kita cuma menghitung berapa energin dibutuhkan kalau di HE di heat exchanger kita bisa mengetahui berapa sih laju alir pemanas atau pendinginnya nah, untuk case kali ini ceritanya saya punya paraksilin temperaturnya 50 derajat celsius tekanan 3 atm dan laju alirnya sebesar 5 ton per hour akan dinaikkan temperaturnya hingga 150 derajat celsius menggunakan pemanas media pemanas itu berupa saturated steam yang temperaturnya memiliki besarnya sebesar 5 derajat lebih tinggi dibandingkan dengan target akhir temperatur paraksilin steam dimasukkan ke dalam sisi tube dan paraksilin masuk ke dalam sisi shell pressure drop di kedua sisi tersebut sebesar 5 psi jadi pressure drop di tube dan di shell-nya itu sebesar 5 psi nah, ditanya berapakah flow steam yang diperlukan dan tekanan steam yang digunakan untuk memanaskan tadi paraksilin dari temperatur 50 ke 150 derajat celsius kita gunakan Frank Robinson sebagai fluid package nanti gambarnya seperti ini ya oke nah, seperti ini ya oke, sekarang kita kita buka lagi simulasinya ini saya save di turn klik file klik new klik case nah, sekarang kita pilih komponen listnya pertama paraksilin paraksilin kita klik kemudian steam steam itu kan air ya berarti H2O oke kemudian fluid package-nya kita menggunakan Frank Robinson nah, ini oke ya kemudian kita masuk ke simulation nah, kita pilih dulu alatnya alat yang kita gunakan adalah heat exchanger nah, di sini kan cooler di sini heater di sini ada LNG exchanger di samping itu ada heat exchanger kita pilih heat exchanger seperti ini nah, kemudian kita ambil dulu fit-nya fit-nya fit 1 nah, fit-nya ini komposisinya adalah 100% paraksilin saya edit paraksilinnya 1 airnya 0 klik ok kemudian kondisi mula-mula ya, temperatur fit ini temperatur paraksilinnya itu 50 derajat celsius tekanan 3 tm flow-nya 5 ton per hour berarti 50 tekanannya itu 3 tm kemudian laju alirnya adalah 5 ton per hour berarti 5000 ya oke ini fit-nya nah, kemudian kita buat stream yang kedua stream yang kedua adalah steam yang akan digunakan sebagai media pemanasnya kita ambil nah, ini berarti steam-nya ya steam nah, komposisinya kita klik composition kita klik edit dia itu air 100% isinya 0 kita klik ok di soal ya, di soal kita akan menggunakan pemanas berupa 1 rate steam yang temperaturnya itu memiliki delta temperatur 5 derajat celsius dibandingkan dengan target akhir temperatur paraksilin nah, ini cara masukinnya gimana mungkin ada peserta yang mau bantu saya data apa yang perlu saya masukkan di sini mungkin ada yang mau membantu jadi tadi klunya itu adalah kondisi steamnya itu adalah saturated vapor dengan temperaturnya itu memiliki delta sebesar 5 derajat dibandingkan 5 derajat dibandingkan dengan target akhir dari si temperatur paraksilin itu maksudnya apa sih maksud dari pernyataan tersebut mungkin ada yang mau menjawab ada yang mau menjawab kira-kira silahkan mungkin bisa dibantu dari moderator untuk dipilih kira-kira peserta yang mau membantu saya mengisikan datanya oke saya coba kayaknya yang itu ini saya lihat-lihat mas duit aja mas duit lagi oke boleh mas duit halo iya mbak gimana mas kira-kira yang saya masukkan apa nih keterangannya di stream ini mungkin di vapor fraction-nya bisa di satu pak satu terus apa lagi kemudian di temperatur pak ya temperatur berapa temperaturnya 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 gimana coba sambil dibuka soalnya dibaca-baca clue kalimatnya artinya apa tuh apa boleh lihat soalnya dulu pak oh berarti yang dimasukkan itu delta temperaturnya ya pak iya oke gimana maksudnya berarti dimasukkan gimana dimasukkan 100 100 155 100 oke 155 ya iya oke pressure-nya berarti berapa pressure steam yang dipakai pakai berapa pakai steam pressure berapa pressure-nya pressure-nya tau pak itu ada dicoba dilihat itu udah dihitung tuh seolah si Aspen berapa pressure steam yang digunakan oh 5,5 eh 5,3 ATM oke oke makasih Mas Diki nah jadi gini konsepnya ya ya ini mungkin ini rule of thumb dalam pemilihan media pemanas dan media pendingin di HE mungkin buat yang lagi bikin tugas perancangan ya simpelnya gini media pendingin itu temperaturnya itu harus lebih dingin dari target yang mau didinginkan dan juga untuk media pemanas teman-teman dalam memilih media pemanas itu temperaturnya itu halus lebih tinggi dari target yang mau dipanaskan ya simpelnya gini kalau teman-teman nih pengen menurunkan sebuah campuran temperaturnya itu jadi 20 derajat celsius nah kira-kira logikanya bisa nggak media pendingin itu saya pakai si water kalau mau didinginkan mencapai 20 derajat celsius mungkin ada yang mau jawab kira-kira bisa nggak saya mau dinginin menjadi temperatur 20 derajat celsius tapi media pendingin itu pakai si water air laut bisa nggak kira-kira gimana kira-kira ada yang mau jawab kira-kira bisa nggak gimana kira-kira tadi yang mungkin yang semester-semester akhir yang lagi bikin skripsi mungkin bisa ini dijawab kalau saya ingin mendinginkan ke temperaturnya 20 derajat celsius sebuah campuran entah komponennya apapun itulah terus saya gunakan media pendingin si water kira-kira bisa nggak mencapai 20 derajat celsius dengan menggunakan si water gimana ada yang mau jawab kira-kira izin menjawab pak iya gimana sepertinya bisa pak bisa iya si water temperaturnya berapa air laut air laut itu temperaturnya emang bisa sampai 20 derajat celsius ya misalkan di Indonesia lah ya kita nggak bicara si water kalau si waternya di di rakut mungkin bisa tapi kan kalau si waternya di Indonesia air laut Indonesia itu temperaturnya kan cuma paling paling rendah-rendahnya juga 32 35 nah kalau kamu pakai media pendingin si water untuk menurunkan sampai 20 derajat celsius ya nggak bisa karena media pendinginmu itu justru lebih panas dari target yang mau didinginkan nah konsepnya gitu jadi dalam memilih media pendingin itu kalau misalkan 20 derajat celsius biasanya sudah menggunakan refrigerant kalau misalkan didinginin cuma sampai temperatur 40 derajat atau 50 derajat itu masih bisa menggunakan si water seperti itu nah begitu juga sebaliknya tuh dalam memilih media pemanas temperatur media pemanasnya itu harus lebih tinggi dari target yang mau dipanaskan makanya kan di pabrik itu kalau teman-teman belajar utilitas di kampus ada namanya low pressure steam medium pressure steam sama high pressure medium high pressure steam itu kan temperaturnya beda-beda tuh tekanannya beda-beda temperaturnya juga beda-beda nah dipakainya pun pun beda-beda ya contoh steam yang saya gunakan yang sekarang ini ya misalkan untuk naikin temperatur menjadi 120 itu masih bisa dipakain enggak jawabannya masih karena steam saya temperaturnya itu 155 tapi kalau misalkan saya mau naikin jadi temperatur 200 derajat celcius menggunakan steam ini yang enggak bisa karena media pemanasnya itu temperaturnya cuma sampai 155 enggak mungkin bisa naikin temperatur sampai 200 derajat celcius secara secara logika ininya kan enggak bisa kan nah itu makanya apa biasanya untuk temperatur yang tinggi itu menggunakan high pressure steam atau di beberapa aplikasi industri untuk temperatur yang sangat tinggi biasanya dia sudah tidak menggunakan steam lagi tapi lebih memilih menggunakan apa thermal oil kenapa karena kalau udah temperatur makin tinggi contoh misalkan temperaturnya dinaikkan menjadi 300 berarti steam kita kan temperaturnya harus di atas 300 takau lah misalkan 305 305 ya lihat tekanannya tekanannya itu 92 atm jadi kita harus bikin steam dengan tekanan yang sangat tinggi nah itu biasanya kalau udah terlalu tinggi steamnya enggak dipilih karena untuk equipment-equipment untuk tekanan tinggi itu biasanya mahal dan juga apa costnya mahal lah cost alat-alatnya makanya biasanya kalau udah temperatur 200 di atas 250 atau 300 biasanya di industri itu dia udah gak pakai steam lagi tapi menggunakan thermal oil thermal oilnya nanti dipanasin di burner ya di burner nanti temperaturnya udah panas baru digunakan sebagai media pemanas di HA-nya seperti itu oke ini kita 155 ya jadi itu jadi seperti itu rule of thumb dalam penentuan media pemanas dan media pendingin jadi jangan salah kaprah teman-teman mau dinginin sampai 20 degrees Celsius pakainya sea water ya gak akan bisa sampai 20 degrees wong sea waternya aja di Indonesia cuma temperaturnya itu 32, 35 pengen didinginin sampai 20 yang gak bisa oke lanjut ya nah kita klik ini steamnya biarin aja flow rate-nya kita gak usah dihitung gak usah ditulis karena nanti akan dihitung balik oleh si aspen isis sekarang kita klik dulu HE-nya nah di tube site tube site-nya itu kita menggunakan apa menggunakan steam berarti nanti kita kasih nama tube site-nya udah masuk ya tube site outlet-nya kita kasih nama kondensat karena kan nanti keluaran dari HE biasanya steam itu nanti menjadi kondensat nah kemudian untuk cell site inlet-nya kita pilih yang fit-nya satu ini kita kasih nama keluarannya cell site outlet-outlet nah kemudian unknown delta P kita masukkan di parameter nah kita masukkan press drop-nya di shell dan di tube itu di soal masing-masing sebesar 5 psi tapi ini saya masukkan 5 psi sama pun dengan yang ini 5 psi nah disini under specified oke gak masalah nah kenapa masih under specified disini perhatiin teman-teman ya so fit-nya ya fit-nya tadi kan kita pengen steam-nya itu eh sorry paraksilin-nya itu keluar temperatur menjadi 150 derajat celsius berarti saya masukkan disini 150 derajat celsius keluarannya ya nah kemudian apa lagi kemudian steam-nya steam-nya itu yang kita ambil itu adalah latent heat panas dari steam-nya jadinya nanti keluaran dari steam-nya itu si kondensat itu vapor praksinya itu menjadi 0 artinya menjadi liquid nah langsung oke terhitung nah bisa ketahuan nih berapa laju alir steam-nya ternyata kita kebutuhan steam-nya itu laju alir itu sebesar 451,5 kg per hour untuk manasin 5 ton steam dari temperatur 50 ke temperatur 150 seperti itu nah seperti ini nah kalau gambar HE-nya mau diubah klik kanan change icon disini ada ya change icon bisa dipilih seperti ini kan bentuknya lebih bagus ya lebih kayak HE nah ini steam-nya masuk ke dalam cube yang fit-nya itu si paraksilin masuk ke dalam shell nah seperti itu jadi untuk HE seperti itu ya jadi teman-teman paham ya cara penentuan media pemanas maupun media pendingin yang digunakan di alat luka panas intinya untuk media pendingin temperatur itu harus lebih dingin dari target temperatur yang mau didinginkan kalau media pemanas itu temperatur harus lebih panas dari target yang mau dipanaskan seperti itu oke ada yang mau nanya dulu kira-kira di alat pemelukar panas sebelum kita lanjut ke alat transfer fluida nanti ada pompa ada kompresor dan ada expander silahkan kalau ada yang mau nanya oke kalau enggak ada saya lanjut ya file set as hit exchanger oke lanjut klik file klik new case nah untuk case selanjutnya ya disini ada pompa ya fitnya berupa air temperatur 35 celcius tekanan 1 atm loretnya sebesar 1000 kg per hour atau 1 ton per hour nah air tersebut ingin dipompa supaya tekanan outlet atau dishart dari si pompa itu tekanannya 5 atm berapa energi yang dibutuhkan untuk si pompa jika asumsi efisiensi pompa sebesar 75% ya oke kita ambil dulu komponenisnya kita pilih H2O bentar ya saya ambil tisu dulu agak pilok selamat menikmati oke kita lanjutin sorry tadi saya ambil tisu dulu banyak agak pilok PH2O kemudian pilih fluid package-nya adalah kita pakai asme steam kita gunakan asme steam ya nah itu kalau sudah oke kita masuk ke simulation nah sekarang kita pilih kita ambil dulu matrius stream terus kita ambil pompa pompa adanya di common disini ada pump ya ada simbol pompa di klik taruh di samping sini nah kita kasih nama dulu fitnya oke kita pilih dulu komposisi ini air 100% kita klik oke kemudian temperatur temperaturnya itu 35 tekanan 1 atm temperatur 35 tekanannya 1 atm terus laju alirnya sebesar berapa 1000 kg per hour atau 1 ton per hour 1000 kg per hour nah ini seperti ini ya nah kemudian kita klik pompanya pompanya kita klik nah dia butuh feed stream inlet inletnya berarti feed dia butuh product stream outlet saya kasih nama outlet aja kemudian dia butuh energy stream saya kasih nama e-pump energy pompa nah seperti ini ya tampilannya seperti ini outlet dia energy pompa saya close dulu nah kemudian disini unknown duty tidak diketahui energinya nah karena apa karena kita belum mengkondisikan outlet dari si dischatnya pompa keluarannya pompa nah tadi kan dibilang apa efisiensi pompa sebesar 75% nah kita klik dulu di parameter nah disini adiabatic efficiency udah 75% nah berarti gak usah kita ubah ya nah sekarang tinggal kita masukkan kondisi keluaran dari si pompa visual itu dikatakan bahwa pressurnya itu naik dari 1 atm menjadi 5 atm nah cara masukinnya sama teman-teman klik di worksheet ya di atas ini kan ada design writing ada worksheet dimasukkan disini outletnya itu tekanannya menjadi 5 atm nah maka oke langsung terhitung berapa energinya kita klik show table nah ini energi pompa jadi butuhkan 543,7 kilojoule per hour atau kalau dalam kw sekitar 0,151 kw powernya oke kalau udah saya save ini pump oke 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 selanjutnya untuk yang compressor ya yang compressor nah fungsinya nah fungsinya compressor ini untuk proses transfer fluida gas kalau tadi pompa itu untuk liquid kalau ini untuk yang gas nah dengan cara menaikkan pressure tekanan gas sehingga fluida itu bisa mengalir ke tempat lain yang memiliki pressure yang lebih rendah ini ceritanya fitnya itu berupa metana C1 ya metan 100% fluoretnya sebesar 10 mm CFD milimetrik standar kubik fit per day yaitu singkatan dari mm CFD kemudian tekanannya itu adalah 5 atm temperaturnya adalah 30 derajat celsius nah kemudian akan dinaikkan pressernya menggunakan compressor hingga tekanan dishartnya menjadi 50 atm nah itu nah disini proses menaikkan pressernya itu kita ada 2 skema atau 2 metode metode pertama itu menggunakan single step compressor berarti cuma hanya menggunakan 1 compressor langsung dinaikkan menjadi 50 nah step yang kedua step yang kedua adalah menggunakan double compressor double step jadi ada 2 compressor dengan dimana step yang pertama ini compressor pertama dinaikkan hingga 20 atm kemudian masuk ke intercooler didinginkan hingga 35 derajat celsius pressure drop nya 5 psi dan baru di compressor yang kedua dinaikkan hingga 50 atm nah kita diminta melakukan komparasi komparasi perbedaan energi dari kedua metode tersebut mana yang lebih efisien dan diminta mengecek temperatur akhir dari keluaran masing-masing compressor itu gunakan peng Robinson sebagai free package nanti seperti ini jadi metode pertama langsung dinaikkan menggunakan single step compressor metode kedua itu dia ada 2 compressor dimana compressor pertama menaikkan tekanannya menjadi 20 kemudian dari 20 baru naik ke 50 dan di tengah-tengahnya itu ada intercooler intercooler di intercoolernya itu diinginkan hingga 35 dengan press drop 5 psi kita diminta membandingkan energi di kedua metode tersebut oke udah ya udah di save file new case nah kita pilih dulu komponen listnya komponensi adalah metan 100% kemudian fleet package-nya kita gunakan peng Robinson nah baru masuk ke simulation masuk simulation kita pilih dulu ini fit 1 ini fit 2 ya ini saya kasih nama fit 1 nah fit 1 ini komposisinya ini dia adalah murni 100% metan ya klik 1 klik ok kemudian temperatur temperaturnya berapa temperaturnya 35 atm temperaturnya 30 pressure-nya 5 atm kemudian laju alirnya sebesar 10 mm CFD itu adanya di molar flow kan molar flow nya kilogram mole per hour klik 10 kemudian diganti disini ada mm CFD set milimetrik standar kubik fit per day oke kalau udah di close nah ini untuk fit saat nah fit yang kedua sebenarnya kan kondisinya sama kayak fit 1 nah kalau mau di copy paste gampangnya gini teman-teman di bawah disini ada ya define from stream di klik klik fit 1 yang mau disamain apa parameternya nah kan ini semua sama nih temperatur pressure komposisi flow semua sama nanti klik ok nah maka dia langsung apa ter copy paste ya komposinya juga sama semua sudah copy paste nah untuk fit 1 ini ya dia metodenya kan single step compressor jadi dia hanya menggunakan compressor sebanyak satu kali nah disini nah ini compressor namanya gak saya ganti ya berarti dia butuh init request fit stream nah ini kita nama fit 1 kemudian disini kita kasih nama outlet 1 nah kita kasih nama E compressor 1 energy compressor 1 nah tidak kita way duty oke disini kita klik parameter ya kita asumsi efisiensinya 75% adiabatic efisiensinya oke nah kemudian dia unknown duty karena kita belum menentukan kondisi keluarannya outletnya kita klik di worksheet nah kita pengen apa tekanan keluarannya itu menjadi berapa menjadi 50 ATM disini ini 50 ATM nah seperti itu nah enggak ya luar nah ini kita klik show table ya if flow saya tambahkan power power nah ini energinya butuh sekitar 1,375 megawatt ini kan kW kilowatt ini megawatt berarti 1,375 megawatt ini metode yang pertama metode yang kedua dia menggunakan apa menggunakan double step compressor jadi compressornya ada dua satu dua dimana di tengah-tengahnya sini ada intercooler ada cooler ya seperti ini kita masukkan dulu disini inletnya fit 2 oke disini saya kasih nama 1 aja lah 1 terus energy stream oke compressor 2 nah unknow duty biarin kalau kita klik parameter efficiency 75% gak usah kita ubah nah kita belum menentukan kondisi keluarannya nah disini untuk yang metode kedua itu dinaikkan dulu menjadi 20 atm tahap pertamanya 20 atm oke kemudian kita close ya seperti ini nah kita show table nah kita add variable power nah oke nah seperti ini jadi untuk step pertama dia butuh energy sebesar 747,2 kW kemudian kita ambil intercoolernya kita ganti nama inter cooler inletnya adalah apa stream 1 ini ya keluar apa disat dari kompresor yang ini yang pertama 1 kita klik 1 outletnya saya kasih nama 2 nama E cooler delta P delta P delta P nya itu disini berapa 5 PSI ya 5 PSI kemudian kemudian disini temperatur keluarannya menjadi 35 derajat Celsius nah seperti ini nah baru selanjutnya dari stream nomor 2 masuk ke kompresor yang ke 2 nah ini 2 ya inletnya 2 tuh nah ini outletnya saya kasih nama outlet 2 disini E kompresor 2A 2A ya nah ini duty kenapa kita belum menentukan kondisi outletnya nah kondisi outletnya itu kita pengen tekanannya menjadi apa 50 ATM nah seperti itu ya oke nah sekarang kita klik show table kita add variable tambahkan power nah ini kalau ditambahin ya 747 ditambah 473 kalkulator 4747,2 ditambah 473,8 nah totalnya adalah 1221 sedangkan kalau yang metode pertama 1375 nah lebih ini ya turun ya turun seperti itu ya nah coba kalau kita optimasi ya misalnya disini nggak 20 misal ini kan dinaikin berarti dari berapa itu dari 5 menjadi 5 berarti kan 10 10 kali lipatnya 10 kali lipatnya berarti 5 kali lipatnya ya 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 nanti coba disini rasionya ya bias rasionya disini 10 nah nanti ini juga jadi nanti ini rasionya 2 ini 5 5 15 15 15 12 12 14 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.